selama 5 minggu race yang begitu menegangkan banyak yang gak bisa ditebak ternyata ya tapi namanya juga race gitu semuapun yang bisa berdasarkan statistik semua yang berdasarkan hitung-hitungan yang matang kalau udah race, ya race aja siapa sih yang bisa nyangka hari ini si juara hari ini gimana? ya setidaknya Peko belajar dari kesalahan di dua ronde sebelumnya kali ini dia sepertinya wah memang Quartararo bilang sendiri kelemahan memang itu apa dia harus berada di depan Quartararo dan itu dilakukan dan memang dia sempat meragukan kondisi ban pilihannya depan Pusok bakal ya bermasalah ternyata tidak malah ternyata duel posisi 2-3 tadi yang menjadi istilahnya insiden dimana ya saya rasa Fabio Quartararo baru kali ini melakukan kesalahan karena tikungan lima itu bukan tikungan untuk overtake bukannya karena juga terlalu sempit juga gak sih? terlalu sempit dan juga itu agak menurun nah itu jadi emang beberapa kali kejadian sejak real practice sampai kemarin kualifikasi tikungannya banyak kejadian insiden low side dan high side oke nah ini equal their best MotoGP podium streak 17 races in a row untuk Ducati ya? iya untuk Ducati wah dan ini kalau tadi menyambung apa yang tadi Johnny bilang tentang tergelima ini harus kita potong dulu mohon maaf Johnny karena ini sejarah buat Marco Bezzecki Marco Bezzecki akhirnya first podium di MotoGP dan ini adalah memang ya saudara seperguruan sih sebetulnya betul Francesco Bania kakak kelas betul dan akhirnya di posisi ketiga luar biasa ada Maverick Vinales iya nah ini memang iya bener-bener pressure yang luar biasa sih sebenernya buat Peco Bania iya gak sih Johnny? iya bagaimana tidak pressure bahwa dia bener-bener disebut kandidat juara dunia kemudian melakukan beberapa kesalahan iya ini menyelesaikan karena ini kita lihat kalau dilihat aero nya juga sempat iya aduh ini insiden yang sangat sangat jadi sepertinya mungkin keduanya akan ketemu dengan steward untuk menjelaskan permasalahan ini karena ini sangat tidak bisa ditebak jadi kenapa gerakannya Luka Marini ke kanan gitu ya iya iya kalau mau jujur itu kan emang jalurnya Luka Marini nah ini Maverick Vinales ya akhirnya podium juga kita kita ingat berbanding terbalik dengan tahun lalu di Asen tuh justru dia ya drama bukan drama lagi mungkin heboh kamu harusnya kontrak sampai tahun ini dia putus ini tidak apa dunia oke maverick Vinales dekat ini maverick kami menunggu tentang percayaanmu tapi bagaimana merasa untuk menetapkan Aprilia di podium nah merasa seperti kerjaan yang sulit yang kita lakukan menurutkan ini adalah percayaan yang sangat sukar saya menunggu setiap lapangan karena saya kembali dari belakang tapi saya merasa fantastis percayaan setiap kali kita kembali dan tim yang hebat ini berhasil di podium jadi saya akan menunggu sangat sukar saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya yang menunggu saya sangat tinggi dan tidak ada lagi saya menunggu sampai di Silverstone dan menunggu saya terima kasih terima kasih terima kasih Aprilia terima kasih Aprilia tapi memang luar biasa sih Jack Miller coba ambil dari dalam rumusnya di chicken ini harus dari bukan dari luar dari dalam ini memang ya salah satu team mate yang dynamicnya luar biasa first podium untuk membeli penyelesaian Aprilia dan akhirnya luar biasa sekali dan ya Alessus Pagaro pun saya rasa dapat bintang lima lah man of the race iya overtake dua rider-rider Binder dan Miller betul wah nah ini tim Aprilia yang memang ini adalah tahun terakhir ya mereka menikmati konsesinya konsesinya terdepan jadi tim full factory tanpa konsesi ini kayaknya mereka akan ngeluarin mesin baru lagi masih punya jatah dong pasti dong jadi masih ada jatah jadi masih ada jatah rahasianya lagi nih ya untuk ketemu di Styria ketemu di Styria di Aragon wah kayaknya dikeluarinya disitu betul nah ini Jorge Martin yang sayangnya hari ini tidak bisa membukukan itu peron rohnya menjadi podium jadi bener kata Bezeki wah kayaknya respes Jorge Martin sih gak bagus-bagus amat deh jagoin aku emang iya dia di podium percayalah apa yang dikatakan Bezeki ya tapi memang antara Bezeki dan juga Luka Marini ini sama-sama menunjukkan progres yang luar biasa juga nah kita dengarkan komentar dari Marco Bezeki berikutnya Marco what a beautiful ride tell us about it how does it feel to be on the podium MotoGP well honestly I have really no words it's fantastic to to make this race possible we work at very well and the team something unbelievable so this is all for them for my family my girlfriend at home supporting me all my friends and now i can go holiday very happy congratulations thank you bisa liburan katanya abis ini ya kan jadi kalau misalnya jimmy meneber tanya biasanya ngapain sih mereka tuh rider-rider liburan eh tenang kayak Remy Gartner aja dia bilang aku gak mau pegang motor 2 minggu pokoknya betul betul aku pengen seneng-seneng gitu ya jadi memang setelah ini mereka memang membutuhkan break itu karena 5 minggu rasanya cukup untuk bisa mengembalikan energi dan juga betul semua tekanan yang ada selama ini nah ini Matheo Flamini ya iya nih ex data engineernya Pantino Rossi ini lah jadi sosok juga di belakang suksesnya BZK hingga dia cepat beradaptasi iya dan ya kalau kita lihat karena lalu BZK struggling banget sih betul nah ini dia juara hari ini Peko Banyaya iya Peko Banyaya Peko pole position race win please tell us how it felt out there It was a very long very long the first time I watched the over the remaining we are at 24 so I just done two laps and it was too long even in any case i'm so happy so happy after two difficult races when we were always competitive but we not having result so it's incredible I saw happy with incredible job wasn't easy because the in during half race kita mulai berada sedikit dan sangat menakutkan tapi akhirnya 1 tahun ini berarti kita sangat baik, kita sangat kuat Terima kasih banyak tapi ini akhirnya kamu gak jatuh dan kamu menang tapi ini akhirnya berhasil mengulangi apa yang dilakukan Casey Stoner 2008 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun dan juara dan Peko pun melakukan hal yang sama ini Peko ini pertama kali menang karena dia di Moto2 Awesome itu pernah menang dan ini dia sampai melukis atau mentato circuit awesome tapi di MotoGP dia belum pernah menang baru kali ini oh iya bener-bener, jadi pato itu sebetulnya untuk membukukan kemenangan waktu di Moto2 ya MotoGP belum pernah dia favorit sekali dengan Awesome ini oke, nah ini Marc Marquez yang sedang sambil makan-makan lucu gitu ya dan menyaksikan tentunya wajah itu itu ya bu Olive dan kebayang memang seorang Marc Marquez tentu setiap weekend kalau lagi ada risk dia sedia melihat betapa selunya gitu ya pertarungan kangen banget sih ini kalau ada gue lain ceritanya nih kemarin sempet terdengar kabar katanya dia mau datang langsung ke Awesome iya katanya iya katanya tapi memang sepertinya sempet nunggu kok gak nonggol-nonggol katanya gak jadi nonton di rumah aja deh ya sambil makan-makan dan ini kita akan mendengarkan sedikit apa perbincangan mereka jadi saya lihat kamu tidak berbincang jadi saya tidak berbincang nah itu dia tapi dia berbincang tapi dia berbincang ya tapi saya lihat dia berbincang dan saya bilang mungkin mungkin ada posibilitas untuk berbincang dengan dia dan kemudian tapi akhirnya ya dia sudah baik ya dia sudah baik 32 masih di akhir lap saya buat 33-0 30 35 2 1 i 2 2 9 Ini perbincangan-perbincangan yang sangat seru sih sebenernya, sebelum mereka naik ke podium, biasanya mereka akan bercerita tentang, tadi aku tuh gini loh, tadi tuh kamu tadi lagi fight sama Miller kan, tadi aku bisa dapet waktunya segini gitu, seru banget dan tadi sebenernya Bezeki emang ya aku ikutin Eko aja lah Ya emang, kan kalau kita lihat kemarin dia berhasil meraih pecatatan di bawah rekornya Vinales, itu kan ngikutin Eko, satu kali dikasih dia lihat sendiri, dia bilang kok gak dapet, makanya sempet ditanya gimana resmesnya, resmes pede, cuman ya untuk podium, gak ada kan kalau dia bilang, udah salah tanya dia kan, wah gak ada, gak bisa ngomong apa-apa, karena emang target dia sebenernya tidak podium, realistis itu kalau gak 5 atau 4, itu yang diungkapkan Targetnya sebenernya hanya ini gitu ya, ini malah dapet podium 3, eh podium 2 malah Sebenernya mungkin yang menargetkan podium di antara 3 penghuni podium hari ini, cuman Peko Banyaya sih sebetulnya ya kan, Mabrit Vinales kayaknya juga dia start di sebelah Betul, jadi kalau kita ngomongin salah, Vinales tuh perlu di depan, Vinales tuh di second row, karena dia aja bilang gitu kan, susah banget ini gak mungkin lah gitu, start di belakang tuh gak akan bisa lah, hari ini dia podium Iya kan, berarti memang sebenernya ini buah dari kepercayaan yang diberikan Aprilia pada Vinales gitu ya Apulia pada Vinales, luar biasa memang, artinya nih ya setidaknya kejadian setahun lalu dimana banyak yang, wah kenapa tinggalin pabrikan, kenapa ini ternyata sekarang diberatkan tingkah emas oleh Vinales bahwa apa yang dilakukan tahun lalu tidaklah salah, ini inget Di Jarko yang ngutusin kontrak dari KTM, kemudian dia sempat, ya kayaknya mototuni ya, ternyata diambil darinya, di Dukati sekarang malah menjadi referensi untuk pengembangan Bener, bener, dan dia jadi ada di peringkat ketiga sekarang gitu ya, eh terus ngomong-ngomong, JP Money ya, kita harus update nih kelas semen gimana Johnny Jadi, hari ini kan Quartararo di NF gitu ya, bentok, udah gak nambil lagi, tapi penampilan yang luar biasa dari Alexis Spargaro ya, meskipun tadi impactnya dengan Quartararo juga kita, oh ini dia dapet poin apa enggak gitu, ternyata justru mempertendek gapnya menjadi 21 poin Bedanya, Zarko masih di tiga, masih di tiga Iya kan? Nah ini kita lihat dan sebenernya Dan jangan salah Bang Naya jadi merangin lagi nih, dari kemarin 91 sekarang udah mulai 60 kalau gak salah bedanya Artinya memang Go Free Iya Go Free Dan, inget pesan kata Mbak Enterosi Hartso, 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 Hartso hari ini ya Nah kita akan mengumumkan juga JP Mania siapa pemenang quiz QR Code Semoga anda yang beruntung, selamat buat anda yang mendapatkan hadiahnya Kita akan liburan dulu nih 5 minggu ya JP Mania, jadi kita masih akan ketemu lagi, wah 7 Agustus di Silverstore Dan ini masih banyak berita yang harus kita tunggu-tunggu Salah satunya adalah si Luci San tentunya ini masih akan terus bergulir bolanya Betul Terutama untuk pengganti partner dari Eko Banya ya, Jack Miller, siapa itu belum diuntukkan Setuju, belum Karena memang ditentukan dari hari ini dan Silverstore Nanti baru akan diumumkan di Red Bull Ring Australia Tinggal kita tunggu aja nih, apakah Jorge Martin atau NRS ini dua-duanya lagi Atau tiga-duanya lagi manggelannya jelek banget nih Makin dikasih pressure, makin ini ya Iya Makin... Makin beban, makin tak keluar Bener 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 Nah, berarti apa yang dilakukan Eko hari ini Kedepannya juga pokoknya apa yang sempetnya dilakukan oleh si Prateraro Kalau dibakang Ducati, gomong salah gak? Ini harus terus beli, terapkan Siap, baiklah terima kasih banyak Johnny Lono Mulya Jangan lupa untuk menghasilkan GP Silverstone Inggris Tanggal 7 Agustus 2002 Dan saksikan keram hukuman seputar MotoGP di Top Speed Siap hari Minggu Kuala 13 Waktu Indonesia Barat Selalu si Prateraro pamit Jadi Lono Mulya pamit Sampai ketemu 7 Agustus Selamat malam 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati